Intro Shalom adik-adik semua, selamat hari minggu Kembali lagi dengan Kak Mariani Di Ibadah Pelkat PA untuk minggu ini Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan dan kita akan Menyanyikan satu lagu pujian Kita akan berdoa dulu ya Kita lipat tangannya yuk Tutup matanya Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang bertertar di kerajaan surga Puji syukur kami yang panjatkan kepada Amu ya Bapak, Engkau telah menjaga kami Sepanjang hari-hari kami ya Bapak Untuk boleh kami kembali Bersama-sama ibadah pelkat PA walaupun dari rumah Masing-masing kami ya Bapak Tolong jagai kesehatan kami, berikan kami Kerajinan untuk supaya kami dapat Selalu rajin ibadah Pelkat PA ya Bapak Ampuni segala dosa dengan penganggaran Amin kami ya Bapak Supaya kami layak di hadapanmu Terima kasih ya Bapak Dalam namamu Yesus Juru selamat kami Amin Nah, setelah kita berdoa Kakak mau mengajak Adik-adik semua yang ada di rumah Untuk menyanyikan Satu lagu bawah pujian Yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati gunakan tubuhmu Amin Hati-hati gunakan tubuhmu Amin Hati-hati gunakan tubuhmu Amin Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati gunakan tubuhmu Amin Halo adik-adik Apa kabar adik-adik yang ada di rumah Tentu kakak Imel harap Adik-adik semua yang ada di rumah Keadaan sehat Dan diberkati oleh Tuhan Nah adik-adik Pada pagi hari ini Kakak Imel sangat berterima kasih Kepada Tuhan Karena dimana kakak Imel hari ini diberikan kesempatan Untuk ibadah online Lalu impah hari ini akan membawa firman Tuhan Nah adik-adik sebelum kita akan mendengarkan sirta firman Tuhan Kita akan berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Pada pagi hari ini Kami sangat berterima kasih Karena Tuhan baik dalam kehidupan kami Dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan saat ini Bapak Dimana adik-adik kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Kiranya Tuhan memperkati adik-adik yang ada di rumah Karena adik-adik kami akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami Ini doa dan ucapan syukur Tuhan Yang kami panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yang menjadi curus namat Dan jiwa kami yang hidup Haleluya Amin Nah adik-adik saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Adik-adik di rumah pasti sudah siap Nah adik-adik yang ada di rumah Boleh kita buka alkitab kita masing-masing Adik-adik juga buka alkitabnya ya yang di rumah ya Yang dibantu oleh mama dengan papa Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terdapat Amsal 3 ayat 19 sampai 20 Amsal 3 ayat 19 sampai 20 Kakak Emil akan membacanya Dan adik-adik juga akan membacanya ya Satu, dua, tiga Adik-adik saat ini kakak Emil akan menceritakan Tentang penulis alkitab Amsal Penulis alkitab Amsal ini adalah Bapak Salomo Siapa yang masih ingat dengan Bapak Salomo? Tentu adik-adik lupa ya dengan Bapak Salomo Nah Bapak Salomo ini adalah seorang raja yang sangat memiliki hikmat Bapak Salomo adalah seorang raja yang sangat memiliki hikmat Adik-adik yang ada di rumah Tahu tidak arti hikmat? Arti hikmat adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan Bagi setiap manusia Bagi kita semua Agar tahu Mau membedakan mana yang baik Dan mana yang tidak baik Nah kakak Emil akan memberikan contoh bagi adik-adik Untuk perbuatan yang baik Perbuatan yang baik yang Tuhan inginkan buat kita semua Yaitu kita raja ikut ibadah Kita raja untuk membaca firman Tuhan Kita raja untuk berdoa Kita raja untuk menghormati orang tua Kita adik-adik harus mau mendengar apa kata orang tua Nah senangkan untuk perbuatan yang tidak baik Untuk kadang adik-adik berbuat yang tidak baik kepada Untuk melawan orang tua Tidak rajin ikut inta Tidak rajin berdoa Tidak rajin membaca firman Tuhan Dan bahkan adik-adik selalu membanta orang tua Itu perbuatan yang tidak baik Nah masih banyak loh adik-adik Untuk perbuatan yang baik Dan perbuatan yang tidak baik Kakak Emil yakin? Pasti adik-adik di rumah pasti tahu Bisa membedakan mana perbuatan yang baik Dan mana perbuatan yang tidak baik Adik-adik tahu gak gambar apa ini? Wow ada gambar handphone Gambar kedua Waduh lebih bagus lagi Ada gambar laptop Pasti adik-adik yang di rumah sudah memiliki handphone dan laptop Barang-barang tersebut ini pasti sering adik gunakan Benar gak adik-adik yang ada di rumah? Nah adik-adik pasti memiliki handphone dengan laptop yang sudah diberikan dari orang tua adik-adik Nah saat dimana adik-adik Orang tua adik-adik Mama dan papa memberikan kesempatan bagi adik-adik Untuk gunakan main handphone maupun laptop Nah kalau main di handphone dengan laptop Tentu banyak sekali main mainan Yaitu main game Dan maupun ada nonton film kartun Nah saat dimana adik-adik ini kalau sedang di rumah lagi asik nih main game Tiba-tiba lagi asik main game Atau lagi nonton Ternyata mama dan papa memanggil adik-adik Tetapi justru adik-adik lagi asik main game dengan nonton kartun Adik-adik tidak mau menjawab Atau bahkan marah sama orang tua mama dan papa saat memanggil adik-adik Adik-adik Kakak email katakan Bahwa adik-adik boleh bermain handphone Boleh main laptop Tidak ada yang salah Tetapi kakak email katakan Kalau jadi salah Kalau adik-adik dipanggil tidak mau menjawab sama mama dan papa Atau marah-marah sama mama dan papa Yang kedua Saat waktu makan Saat waktu kita mandi Justru adik-adik lagi asik main game atau mampu nonton kartun Atau tidak juga pada waktu bermain dengan teman-teman Justru adik-adik lebih asik main game dan main handphone Lihat nih gambarnya nih Ya kan adik-adik lagi asik kan dengan sibuk handphone Main phone dengan laptop Benar gak adik-adik Nah adik-adik hari ini Kita belajar dari kitab ansal 3 Ayat 19 sampai 20 Kita diingatkan kembali lagi Bahwa kita semua jadi anak-anak Tuhan Hidup memiliki dalam didikan hikmat dari Tuhan Dan adik-adik pasti akan dibantu oleh Tuhan Yesus Dan akan bisa mengendalikan diri adik-adik Saat kita menggunakan handphone maupun laptop Sehingga kita bisa menggunakan semua itu Dengan sebaiknya mungkin Dan tidak merugigakan untuk orang lain Khususnya juga buat adik-adik Nah kalau jikalah mama dengan papa Udah izinkan kita menggunakan handphone dengan laptop Marilah kita menggunakan dengan baik Dan perlu hikmat dari Tuhan Sehingga kita menggunakan dengan sebaik-baiknya mungkin Nah adik-adik kakak ingat percaya Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik Dan Tuhan selalu memberikan hikmat yang berbaik Buat adik-adik Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Kita menjadikan kita semua Untuk melakukan dan didikan Tuhan Semuanya berasal dari Tuhan Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Kakak mau mengajak adik-adik lagi Untuk menyanyikan satu buah lagu Yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai Takku Hendak Kupakai Takku Hendak Kupakai Melayani Tuhan Kaki juga ku gunakan Timur Yesus Tuhan Matamu melihat dia Ku dengar suaranya Juga hatiku sedia Terus tercaya padanya Nah adik-adik yang ada di rumah Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tentu sudah semua ya adik-adik ya Jadi kakak email minta kepada adik-adik Marilah kita menggunakan hikmat yang sudah Tuhan berikan Buat kita semua ya adik-adik ya Nah saatnya kita akan berdoa Yang adik-adik di rumah Tetap ikut berdoa bersama-sama dengan kakak email Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak Tuhan Pada pagi hari ini Kami sangat terima kasih Kepada Tuhan Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita semua Kami ingin sangat terima kasih Karena adik-adik kami sudah berikuti ibadat impa online Pada hari ini Terima kasih Tuhan Kami sudah bernyanyi Kami sudah menengahkan cerita firman Tuhan Bila semua ibadat impa hari ini Tuhan Yesus akan memberkati Khususnya bagi adik-adik kami yang ada sedang di rumah Kiranya Tuhan Yesus yang nantiasa memberkati Kehidupan adik-adik kami Tuhan Saat ini kami berdoa bagi adik-adik kami Kiranya beri kekuatan Kesehatan selalu bagi mereka Perlindungan Keselamatan Selalu Tuhan Sana tiasa memberikan kepada adik-adik kami Tuhan Bagi kedua orang itu adik-adik kami Yang ada di rumah Kiranya Tuhan Yesus Selalu juga memberkati Usaha pekerjaan Kedua orang itu adik-adik kami Kiranya Tuhan Yesus Selalu akan memberkati Bagi pendidikan adik-adik kami Tuhan Khususnya kelas teka Kiranya Tuhan Yesus Selalu melindungi Memberikan kekuatan Kesihatan Sepanjang nanti Memelalui Sekolah Walaupun sekolah hari ini Masih online Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Selalu akan memberkati Kehidupan adik-adik kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa terus Bagi adik-adik kami Biar mereka semua Dibukti Tuhan Dan adik-adik kami Selalu serang tiasa Semangat Mengerti ibadat Untuk online Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Surga Ampuni dosa kami Yang sudah kami perbuat Dan tidak penamping Dengan hati Tuhan Sehingga Doa yang kami Pajakan kepada Tuhan Bila Tuhan Yesus Akan menjawab Dan mengundangkan Doa kami Terima kasih Tuhan Yesus Yang lain Terima kasih Bapak di Surga Terima kasih Ruhai Fidus Haleluya Amin Ibadat selesai Kakak mau pesan Agar adik-adik tetap menjaga kesehatan Dan tetap rajin untuk ibadat online Terima kasih Selamat minggu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus